Terima kasih telah menonton! Ini serinya yang LSH Offensive Plus SC Nah SC nya itu katanya yang saya baca itu Supreme Carbon atau Super Carbon Jadi lebih apa ya Lebih mendekati ke Kevlar Carbon atau Carbon Kevlar gitu Nah ini kayunya Ini bungkusnya Sunflex kayak bungkusnya Lion ya Dan memang Lion sama Sunflex itu satu pabrik gitu kalau gak salah Ini desain in Germany Table tennis bed Bukan bed Kelelawar Sunflex sport Sedikit cerita Lam Xiu Hang LSH itu pemain timnasnya Hongkong dan pernah ngalahin Lin Gayun kalau gak salah tahun 2017 Jadi ya pemain topnya Ini dia kayunya Sunflex LSH Offensive Plus SC Sunflex LSH Offensive Plus SC 5 plus 2 ply 5 plywood dan 2 ply carbon atau Supreme Carbon Disininya ada LSH Offensive Plus Disininya ada LSH Tegnya Offensive Plus Yang ada sambungannya bisa dibuka dari situ Yang ada sambungannya itu bisa dibuka dari situ Nah untuk Kita ngomongin dari mana ya Dari komposisinya Untuk komposisinya ini top playnya udah jelas kotok Kelihatan ini ada fiskel-fiskelnya disini Nah ini juga Lhey Lalu Lapisan keduanya ini Yang SC nya yang Supreme Carbon Lalu ada Ayus Core nya ini red Ayus atau Ayus merah Lalu ada Ayus lagi Dan Supreme Carbon lalu koto lagi Jadi Kotoh Supreme Carbon Ayus-Ayus-Ayus Supreme Carbon kotor Bisa dilihat ini Supreme Carbon nya Hampir Hampir ke pinggir banget ini Jadi ini outer Outer Carbon Jadi si top line nya tipis dan langsung Carbon nya Dinepil Untuk core nya warna merah Enak ini Handle nya enak banget Untuk handle nya ini bulat nya agak besar Jadi di tangan saya pas Dan bagian Bagian apa Sayap nya Pas Enggak terlalu besar Ini enak banget handle nya Model nya simple Dan Ini Enggak semua Kayu baru dari pabrik Udah di bagian sini Biasanya pada tajam Ini udah Dikitis dari pabriknya Kalau keliatan disitu Ini udah 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 ada sudutnya lagi Jadi bukan Udah gak lancip Ini udah Udah dihalusin Tapi dari pabrik ini Jadi Enak lah Gak usah kita halusin lagi sendiri Jadi udah pasti rapi Kita ukur beratnya dulu Nanti kita coba pake Bola Ini Beratnya berapa ya Ini Kayaknya sih sekitar 92an Tapi gak tau Nah bener kan 91, 92, 9 Oh iya Sekitar 91 Ini beratnya 91 gram Cukup lah Standar Kayu-kayu Offensive Kalau diresensi Sebenernya Ini kaku banget Jadi memang Yang saya baca Ini Untuk pemain Pemain serang Ya memang ini Tipunya juga Offensive Plus Gak terlalu Coba kita Ukur dulu Tebelnya Wah Tebelnya ini 6,4 Millie Jadi Jadi Untuk Menurut saya Nanti Ini bakalan Bakalan Kenceng sih Soalnya Kalau pakai Gocok kopet tangan Gini Rasanya Ini kaku Sebentar Kita ukur dulu Lebarnya Ini 151 151 Lalu Tingginya 157 Dan Garis di bawahnya Ini 88 88 88 Millie Cukup standar Sih Kalau menurut saya 151 157 Standar Gak terlalu Lebar juga Tapi ini Agak Memang agak Lebar dikit 0,1 Millie Doang Eh 1 Millie Biar ada 1 Millie Kita coba pakai bola Sebentar Ini Bolanya Saya masih pakai DHS WTT Seperti biasa Bolanya DHS WTT Tuh kan bener Ini kaku loh Ternyata Kemarin Saya coba Ketuk-ketuk Tapi masih pakai plastik Soalnya Jadi Mungkin plastik Agak ngeredang Ngedam ke Kakuannya Ini Plastiknya udah dibuka Ini kaku banget Dan Gak geter Sama sekali Tuh bunyinya Tik tik Bunyinya Kecil banget Ini kayu Kayak Jadi kayak langsung Si bola tuh Langsung kayak kena ke Karbon Langsung kayak kena ke Bukan kena ke Kayu Jadi Kayak kena besi gitu Suaranya tuh Gila Ini harusnya Pakai karet yang Kalo menurut saya sih Medium Medium Soft gitu Medium Atau Medium soft Atau soft Kalo pake hard sih Kayaknya agak Agak Ini kayunya Kayak aku Pake hard Kurang Jadi Seperti apa Kesimpulannya Nanti Seperti biasa Ada di akhir video Dan Kita langsung Coba aja Performanya Kayak gimana Langsung Kita coba Kemeja Jadi Jangan kemana-mana Tonton terus Videonya sampe abis Ini dia Sunflex LSH Aventive Plus SC Selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati